Halo assalamualaikum bosku selamat pagi apa kabarnya pagi ini bos Alhamdulillah lebih baik dari yang kemarin sesuai janji kita hari ini katanya bos marhen mau menceritakan Alkisar hidupnya dari awal sampai bisa mencapai karir yang begitu bagus yang banyak sekali orang istilahnya menginginkan karir-karir seperti yang bos marhen rasakan sekarang ini mungkin ada kisah sebelum dan sebelumnya lagi yang bisa membuat Hai masyarakat semua menjadi motivasi lah gitu bos bisa bapak bos ceritakan disini dari awal sampai bisa mencapai jadi seorang kepala UPTB Samsat Palembang 2 silahkan bos Alhamdulillah terima kasih banyak mungkin disini saya akan menceritakan sejarah perjalanan hidup saya dari mulai saya penginjam pendidikan di TK pertama kali dulu saya sekolah taman kanak-kanak di di Teladang Makrayu secara dari situ saya lanjut sekolah di SD280 di kampus depan TVRI kalau yang sekarang disebut SD2-3 secara dari situ saya menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 3 di Dukung Ikora lanjut ke sekolah menengah atas di SMA Bina Warga 2 di Lemabang persisnya di samping Fakri setelah dari situ saya lanjut usia kuliah di Nomadiyah saya mengambil jurusan Fakultas Hukum setelah dari situ juga saya melanjutkan pendidikan di Universitas Stisipol Chandra di Muka untuk pendidikan S2 di situ di situ sangat banyak pengalaman-pengalaman di kalitung hidupan yang saya jalani khususnya sudah menjelang saya di sekolah menengah pertama pada saat itu kedua orang tua saya adalah PNS ayah saya mendidik saya itu sangat kalau menurut saya itu sudah sangat keras dimana masa-masa kecil saya itu saya lalui jarang dengan bermain bersama teman-teman dikarenakan hobi ayah itu mencari ikan jadi saya selalu diajak ayah untuk mencari ikan dengan berbagai macam cara dengan menjala dengan menjari dengan mancing termasuk juga meracun ikan pada saat itu teman-teman yang seusia saya semuanya bisa bermain bermain layang-layang bermain-main yang lain-lain sementara saya ikut sama ayah kalau saya dengan usia yang masih sangat kecil itu saya tidak bisa untuk menolak apa yang sudah apa yang sudah dikatakan ayah mulai dari simpi ayah mendidik saya untuk melihat bagaimana kehidupan yang nyata bagaimana susah jadi payahnya untuk mencari uang mulai dari simpi saya sudah menjadi tukang parkir di kampus kalau yang sekarang namanya Kodomoro pada saat saya sekolah pagi hari dan pulang sekolah saya menjadi tukang parkir disitu saya bisa mendapatkan uang jajan dan saya disuruh untuk menabung jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan ke depan saya sudah punya tabungan menjadi tukang parkir itu sangat lama saya tekun mulai dari simpi SMA sampai dengan kuliah pada saat pada saat sekolah saya menjadi tukang parkir kalau memang masuk sekolah pagi artinya siang saya jadi tukang parkir khususnya begitu saya kuliah walaupun memang kuliahnya sore pagi-pagi saya sudah menjadi tukang parkir usaha itu terus saya lakoni dan pada saat saya mengenjam pendidikan sekolah menengah atas tahun 98 orang yang selalu mendidik saya orang yang selalu menjaga saya dan yang selalu memimpin saya meninggal dikarenakan aplikasi yang awalnya adalah penyakit diabetes dan terakhir menyatakan gagal ginjal tinggallah ibu yang selalu mendidik saya memimpin saya pada saat ayah meninggal itu suasana hati itu hancur seakan-akan bahwa kehidupan ini telah berakhir dan tidak ada lagi masa depan di sana sosok ibulah yang selalu memimpin saya selalu memotivasi saya selalu mengingatkan saya bahwa kehidupan ini harus terus berjalan saya menjalani menjadi tukang parkir dari SD dari SMP sampai dengan saya diterima menjadi pegawai di suatu perusahaan swasta saya tidak lagi menjadi tukang parkir itu setelah saya diterima di perusahaan swasta tersebut pada saat di bangku SMA kakak perempuan saya membuka suatu usaha menjadi loper koran pada saat itu di semata selatan khususnya kota Pelenbang koran yang paling top itu adalah koran Sumatera Express untuk membantu kegiatan tersebut jam setengah 4 subuh saya sudah harus bangun kalau ada cetak koran yang telat maka saya sendiri yang mengambil koran tersebut di kantor sumek Sumatera Express di arah Kunti Kayu luar biasa luar biasa saat itu Opla yang bisa kami jual di lapangan itu omset kami itu pada saat itu bisa sampai 1.500 eksemplar dengan jumlah pengecer lebih kurang 150 tempat kami jualan pengecer-pengecer itu di Lampu Merah Kampus Lampu Merah Pak Jau Lampu Merah Polda Lampu Merah Skip Ujung Lampu Merah Raja Wali setelah saya mengambil koran dibawa ke rumah baru koran itu dibagikan ke pengecer-pengecer dan saya langsung ke Lampu Merah Raja Wali disitu saya langsung memberikan koran di pengecer-pengecer sembari saya pun ikut menjualkan koran tersebut jadi saya juga turut merasakan bagaimana rasanya jualan koran di Lampu Merah jadi pada saat Lampu Lampu Lalu Lintas itu berwarna merah disitulah kita mendagangkan menjajakan koran kita dengan mengangkat koran dan menawarkan koran tersebut ke pengguna jalan raya kita jalan dari depan sampai ke belakang begitu Lampu Hijau kita ke depan lagi dan itu terus berulang tapi kegiatan itu tidak berangsur lama dikarenakan kakak perempuan saya menikah dan suaminya pindah ke Sulawesi disitu pun akhirnya usaha koran itu tutup disitu juga lagi musim-musimnya ikan lohan nah disitu saya berinisiatif bersama kakak saya untuk menjual makanan ikan lohan jadi pada saat itu sangat banyak kami menjual untuk makanan ikan lohan yang makanan ikan itu dikirim dari daerah jadi kami mengambilnya itu di Pasar Tengah Buntung sama Lemabang akhirnya musim lohan selesai dan akhirnya usaha itu tutup proses berjalan waktu saya selesai kuliah di Muhammadiyah tahun 2005 dan saya mendaftar di suatu perusahaan pembiayaan leasing dan akhirnya saya diterima semenjak saya diterima menjadi karyawan disitu maka kegiatan menjadi tukang parkir itu sudah tidak lagi saya lakukan dan kegiatan parkir itu diteruskan oleh kawan-kawan yang ada disitu sampai dengan tahun 2009 akhir saya ikut tes PNS dan itu adalah tes yang ketiga tes yang pertama saya itu ikut tes tahun 1999 dengan menggunakan ijazah SMA di Kabupaten Bubah musibat masin dan tidak lurus tahun tahun 2007 tahun 2008 saya ikut tes di Lahat di Lahat dan itu pun tidak lulus tahun 2009 saya mencoba lagi mendaftar untuk di Pemprov Sumsel dan Alhamdulillah saya dinyatakan lulus dan saya diangkat menjadi CPNS di tahun 2010 penempatan pertama saya ditempatkan di Badan Kepegawaian Provinsi Semata Selatan tahun 2010 dan saya tindak tugas dari BKD ke Bapenda itu tahun 2018 proses berjalan waktu jabatan yang pertama saya jabat adalah sebagai kasih penagihan di UPTB UPTB SAMSAT Palembang 1 bercerdah beberapa lama kemudian Alhamdulillah saya sekarang diberi kepercayaan oleh pimpinan menjadi Kepala SAMSAT UPTB SAMSAT Palembang 2 itulah proses-proses perjalanan yang saya jalani jadi tujuan saya menceritakan perjalanan ini adalah sesuatu yang kita lahir itu tanpa usaha itu tidak akan mungkin tercapai pada saat saya menjadi tukang parkir di tahun di tahun 1999 di tahun 1999-2000 kalau tidak salah itu pada saat kepemimpinan untuk di subkota Palembang itu Pak Serena Ali dan pada saat itu saya lah satu-satunya mahasiswa yang menjadi tukang parkir dan pada saat itu juga Pak Serena Ali memotivasi saya bahwa apa yang sudah saya lakukan itu benar dan beliau selalu memotivasi saya agar saya bisa terus bersekolah sehingga jangan minder karena keadaan karena sesuatu itu tidak mungkin kita raih tanpa proses atau perjalanan yang panjang proses-proses yang saya lalui itu sangat berat disitu pergaulan untuk di jalanan saya pernah berantem dengan segala hidup-hidup yang ada di lapangan Alhamdulillah proses perjalanan itu bisa saya lalui dan mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui disitu juga bisa membuat saya menjadi lebih dewasa bisa membuat saya lebih mawas diri dan bisa memotivasi saya bahwa segala sesuatu itu bisa berubah asal kita mau berusaha disini juga saya memberikan motivasi kepada semua adik-adikku saudara-saudaraku keponakanku dari semua kalangan jangan jangan kalian merasa rendah ataupun jangan kalian merasa hina dengan apa yang ada pada diri kalian teruslah berusaha jangan mudah berputus asa proses harus tetap dilalui dan proses itu tidak akan mengkhianati hasil jadi bagi adik-adikku terus berusaha berdoa jalani tekuni insyaallah apa yang menjadi cita-cita bisa tercapai walaupun dengan proses yang berat itu cerita perjalanannya jadi sekarang artinya memotivasi untuk adik-adik rekan-rekan sekalian bahwasanya Pak Marhain ini bisa sampai menjadi seorang kepala OPTB penuh perjuangan Pak ya ya itu benar jadi memang tidak semudah yang dibayangkan ya untuk menjadi seorang pemimpin jadi banyak lika-liku yang dialami dan perjuangan itu menurut saya sendiri itu sangat berat itu Pak untuk bisa mencapai karena itu tidak mungkin hanya kita berpangku tangan kita bisa menggapai apa yang kita cita-citakan selama ini oke sekian semuanya kita sudah dengar apa itu alkisah dari seorang Pak Marhain yang sekarang menjabat KUBTB SAMSAT Palembang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih